Hai semuanya, Assalamualaikum apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat Hari ini aku, Ratri Oktaviani Mau bikin cemilan yang super gampang Cara bikinnya, bahannya juga Sederhana, sehat Dan juga rasanya ternyata enak banget Penasaran aku bikin apa? Yuk simak videonya, sampai selesai Oke langsung aja kita mulai, pertama kita Siapkan tahu sebanyak 8 buah Atau kira-kira sekitar 250 gram Akan kita haluskan Menggunakan chopper, teman-teman juga boleh Menghaluskannya menggunakan Ulekan atau terserah teman-teman aja Nah ini kita masukkan semua tahunya Kedalam chopper ya Selanjutnya disini aku Siapkan juga bahan pendamping Yaitu 50 gram filet ayam Aku pakai bagian dada Ini boleh di skip, tidak wajib ya teman-teman Tentunya kalau pakai ayam rasanya akan lebih enak Lalu tambahkan dengan 2 siung bawang putih Kalau bawang putihnya kecil-kecil Teman-teman boleh pakai 3 Dan ini kita tutup dulu, kemudian kita Haluskan sampai nanti teksturnya Benar-benar halus Oh iya teman-teman disini aku pakai chopper murah Sekitar 100 ribuan Dia sudah bagus banget Tajem juga pisaunya Untuk link pembelian silahkan cek di description box ya Nah ini hasilnya Jadi tahunya dan juga ayam Sudah halus banget Kemudian ini kita pindahkan ke mangkuk Lalu kita akan tambahkan dengan bahan lain Disini ada 2 buah wortel Yang sudah diparut halus seperti ini Ini aku pakai 2 buah sekitar 80 gram Kemudian tambahkan dengan 1 batang daun bawang Kita masukkan seperti ini Dan seasoningnya disini aku pakai garam Kaldu bubuk dan juga lada bubuk Dan kita masukkan semua bahannya Dan diaduk ya sampai tercampur rata Kalau sudah tercampur Selanjutnya kita akan tambahkan bahan kering Disini aku ada 1 bungkus bumbu instan serba guna Disini beratnya 70 gram Jadi yang kemasan kecil ya teman-teman Tambahkan dengan 150 gram tepung tapioca Atau sekitar 15 sendok makan Kemudian kita aduk semuanya Sampai benar-benar menyatu Dan tidak lagi lengket di tangan Kalau misalnya adonan teman-teman terlalu berat Boleh ditambah dengan air Sekitar 1 sendok makan Atau disesuaikan saja dengan adonan ya Jadi untuk takaran air dan juga tepung Sebenarnya fleksibel Tergantung dari adonan teman-teman semua Kalau terlalu keras Tinggal tambahkan saja Sedikit demi sedikit air Kalau terlalu lembek Boleh ditambahkan lagi Dengan tepung tapioca Sedikit demi sedikit juga Oke semua adonan sudah menyatu Dan juga tidak lengket lagi di tangan Kemudian ambil secukupnya adonan Dan kita akan bentuk seperti ini Memanjang Persis seperti sempol ya teman-teman Lakukan hal yang sama Sampai semuanya selesai Oh iya teman-teman Kalau misalnya teman-teman Mau untuk ide jualan Atau mau besarnya sama Boleh ditimbang Sekitar 25 gram per piecesnya Oke semuanya sudah selesai dibentuk Hasilnya 22 pieces Per piecesnya 28 gram Kemudian tambahkan dengan minyak sayur Sebanyak 1 sendok makan Supaya nanti tidak lengket ya adonannya Dan kita akan masukkan Semua adonan yang tadi sudah dibentuk Pelan-pelan aja Menyebar seperti ini Jangan menumpuk Usahakan ya teman-teman Supaya tidak lengket satu sama lain Oh iya buat teman-teman yang baru aja Mampir ke channel youtube aku Ratrok Taviani Minta tolong subscribe-nya Dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Supaya tidak ketinggalan video terbaru Dari aku lainnya Terima kasih Nah setelah semuanya Dimasukkan ke dalam wajan yang berisi air panas Kita akan rebus sekitar 10 menit minimal Sampai adonannya mengampung sempurna Seperti ini Kemudian kalau sudah Ini boleh kita angkat Lalu kita tiriskan Nah hasilnya seperti ini teman-teman Jadi ini sudah aku angkat Aku tiriskan Dan aku angin-anginkan Jadi sudah tidak begitu panas Kalau misalnya teman-teman Mau disimpan dalam keadaan yang beku Boleh disimpan dalam keadaan yang tutup Rapat seperti ini ya teman-teman Jadi tutup kedap udara Dia bertahan lama ya Lumayan soalnya kan tadi sudah matang Kalau mau digoreng langsung Teman-teman tinggal siapkan aja Satu butir telur seperti ini Kemudian kita kocok lepas Dan langsung aja Kita akan balurkan Satu buah sempol tahunya Kedalam adonan telur Seperti ini Kita balurkan Sampai seluruh permukaan sempolnya Tertutupi telur Dan langsung aja kita goreng Di minyak yang sudah panas Kita pakai api yang sedang Cenderung kecil aja ya teman-teman Supaya tidak mudah hangus Kita goreng sampai warnanya Nanti berubah menjadi coklat keemasan Atau golden brown Nah kita masak Sambil dibalik ya teman-teman Supaya nanti matangnya bisa merata Dan tidak hangus di satu sisi saja Nah ini sudah kecoklatan Sudah golden brown Sudah matang dengan sempurna Selanjutnya langsung aja kita angkat Dan kita tiriskan Lakukan hal yang sama Sampai semua sempol tahunya Selesai digoreng Dan udah deh jadi Ini dia hasilnya sempol tahu Gampang banget ya teman-teman Cara bikinnya Bahannya juga super simple Makin banyak wortelnya Makin banyak daun bawangnya Itu makin enak rasanya Kemudian disini ada saus Aku pakai saus cocolan dari dimsum Teman-teman boleh lihat resepnya Di video dimsum Untuk satu resep ini Aku mendapatkan hasil 22 pieces Dengan berat per piecesnya Kurang lebih sekitar 28 gram Jadi tadi aku timbang Supaya hasilnya bisa sama besar Dan cantik ya teman-teman Tapi kalau untuk makan sendiri Nggak perlu ditimbang juga Nggak apa-apa Hasilnya lembut banget Tidak keras sama sekali Terus ada kriuk-kriuk Dari telurnya Ini enak banget teman-teman Lihat deh bagian dalamnya Jadi banyak banget wortelnya Kemudian dicocol aja Pakai saus dimsum Yang ada resepnya Ada di video dimsum ya Teman-teman boleh cek disana Atau dicocol pakai saus biasa Ini tuh juga enak banget Ini tuh juga enak banget Oke teman-teman Sekian dulu video kali ini Selamat mencoba Semoga berhasil Dan semoga suka Terima kasih ya Udah nonton videoku sampai akhir Wassalamualaikum Bye Jangan lupa Like, share, dan subscribe Bye Bye Jangan lupa like, share, dan subscribe